kenal setan kenal setan asalnya iblis dari mana taunya disebut setan al-baqarah ayat 36 asalnya iblis al-baqarah 34 iblis asalnya jin Quran surah ke 18 ayat 50 al-baqarah 36 siapa syaitan? iblis ayat 34 siapa iblis? asalnya jin yang bermaksiat dari mana? Quran surah 18 ayat ke 50 paling kanan di pertengahan nah jin ini bermaksiat tidak mau sujud kepada Adam al-baqarah sebagai penghormatan dia diminta sujud tidak mau baik, perhatikan di sini lihat baik-baik ya Allah menjawab di Quran surah ke 2 ayat 34 abak wastaqbar dia tidak mau sujud karena sombong Allah sudah tahu ini sombong cuma ditanya langsung di lisan iblis jin yang tadi itu supaya muncul di lisannya dan didengar oleh mahluk-mahluk yang lain supaya nanti dia tidak bisa membantah kepada Allah ya Allah saya tidak sombong kok karena terungkap langsung di lisannya terdengar maka pendukian apa yang Allah sampaikan terbukti semuanya maka dibuka di Quran surah ke 7 Al-A'raf ayat ke 12 kata Allah kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan Allah itu tidak harus tanya kenapa karena sudah tahu di al-baqarah 34 tadi istagbar sombong dia cuma untuk membuktikan apa yang saya sampaikan benar maka ditanyakan kenapa kamu tidak mau sujud? setan kenapa kamu sujud saya? saya perintahkan sujudnya tidak penting yang penting perintah saya ini kan perintah saya kalau saya tidak perintahkan tidak usah sujud semuka langit dan bumi tidak sujud tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan cuma ini perintah saya apa jawabannya? saya lebih hebat dibandingkan dia engkau ciptakan saya dari api engkau ciptakan dia dari tanah enggak level api harus sujud hormat kepada yang tanah kalau perasaan besar besar disebut kabura merasa besar disebut dengan takabura kalau sifat kebesaran diambil dilekatkan pada dirinya disebut dengan istagbar namanya seakan-akan kebesaran itu milik dia diambil istagbar setan ini merasa besar seakan-akan sifat besar itu diambil pada dirinya makanya dia katakan saya lebih hebat dibanding dia seakan-akan dia mengambil sifat besar itu makanya di al-baqarah 34 4 kalimat yang bukan menggunakan takabur Allah bisa mengatakan abawa takabur tapi Allah mengatakan abawa stakbar dia sombong dan dia mengambil jubah kesombongan dikenakan pada dirinya makanya setelah itu muncul hadis kudsi sombong keagungan itu milikku siapa yang menggunakan jubah itu maka diharamkan baginya mencium bau surga jadi itu poinnya itu poinnya mudah bagi Allah mengatakan kalimat-kalimat cuman ditampakkan seperti itu supaya tahu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati